Terima kasih telah menonton Namun, apakah kalian semua tahu? Ada beberapa fenomena aneh dan langka yang sempat terjadi di sekitar pantai dan lautan lho? Seperti yang akan kita bahas kali ini Tapi sebelum dibahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Fakta Peristiwa Sebuah fenomena yang aneh dan langka sempat bikin gegar warga di wilayah Australia Pasalnya, pantai yang berada di wilayah Australia itu malah berubah menjadi tumbukan busa buwarna coklat Tumbukan busa buwarna coklat itu bahkan sampai berhamburan di jalanan dan berkampungan di sekitar pantai Karena fenomena aneh dan langka itu, banyak para pengunjung pantai yang dibuat gegar dan kaget Selain di wilayah Australia, tumbukan busa dalam jumlah banyak juga pernah muncul di pantai wilayah Spanyol Busa buwarna coklat yang sangat banyak itu bahkan sampai masuk ke pemukiman warga di sekitar pantai Diduga, busa buwarna coklat yang sangat banyak itu muncul akibat adanya badai besar yang menerjang wilayah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebuah fenomena yang langka dan aneh sempat direkam oleh beberapa turis yang ada di atas kapal Itu karena para turis yang ada di atas kapal tersebut malah melihat pertemuan antara air tawar dengan air laut Namun bukannya bercampur menjadi satu, air tawar dan air laut itu malah terlihat terpisah menjadi dua bagian Fenomena laut yang aneh dan langka ini seringkali terjadi di wilayah Mississippi Amerika Gak hanya di Amerika aja, fenomena laut yang langka ini juga pernah terlihat di perbatasan laut Surabaya dan Madura Bahkan, fenomena aneh dan langka ini telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Furqan Dikira bakal menyatu, eh ternyata malah terpisah Sungguh fenomena yang langka ya Ketika malam hari Sebuah pantai di wilayah San Diego selalu rame dikunjungi oleh turis dan para pengunjung Itu karena, pantai yang satu ini mampu mengeluarkan cahaya berwarna biru yang sangat indah saat malam hari Cahaya biru yang sangat terang itu seringkali menghiasi pantai ini saat kondisi malam hari Bahkan, karena cahaya birunya yang indah, banyak pengguna internet yang mengira cahaya biru itu merupakan editan Karena fenomena yang aneh dan langka ini, banyak para pengunjung yang ingin melihat cahaya biru itu secara langsung Menurut dugaan, cahaya biru yang terang itu berasal dari jenis plankton yang memiliki cahaya buwarna biru Warna birunya indah banget ya guys Sebuah fenomena yang langka dan aneh Sempat direkam oleh para pengunjung di pantai Ontario, Kanada Itu karena, bongkahan es yang berjumlah sangat banyak, tiba-tiba naik dan bergulung layaknya sebuah ombak Tak cuma berjumlah banyak, bongkahan es yang bergulung mirip ombak itu juga memiliki ukuran yang cukup besar Karena bergulung layaknya ombak, banyak orang yang menyebut fenomena ini sebagai tsunami es Selain di Ontario, Kanada, fenomena tsunami es juga pernah terjadi di wilayah pantai Rusia Walau bongkahan esnya jauh lebih kecil, tsunami es di Rusia seringkali masuk pemukiman warga di sekitar pantai Oh my gosh Back up, back up, back up Back up, back up, back up Whoa I know, it's pushing forward This is crazy Look at this Nicky, it's really pushing in Itulah beberapa fenomena aneh dan langka yang sempat terjadi di sekitar laut dan pantai Selain pemandangannya yang indah, laut ternyata menyimpan banyak misteri dan fenomena yang langka ya Gimana pendapat kalian? Ada yang pernah melihat fenomena langka semacam itu?